Gara-gara tak bersikap sopan saat sidang seorang gadis 18 tahun yang terjerat kasus narkoba dikenai tambahan sanksi dua kali dalam sekali sidang. Hal tersebut terjadi di Florida, Amerika Serikat. Gadis bernama Penelope Soto ini terus menerus menjawab pertanyaan majelis hakim dengan bergurau. Seolah-olah tak menganggap penting persidangan tersebut. Hakim pun akhirnya menanyakan apakah Soto baru mengkonsumsi narkoba karena tindak tanduknya tersebut. Soto menjawab tidak dan hakim akhirnya memutuskan untuk mengenakan uang jaminan 5.000 dolar kepada Soto terkait ke pembelikan narkoba. Namun begitu meninggalkan ruang sidang, Soto mengucapkan sumpah serapah sehingga hakim pun memanggilnya kembali. Uang jaminan Soto ditambah menjadi 5.000 dolar. Soto yang terkejut kemudian meninggalkan ruangan sidang kembali sambil memperlihatkan sikap tak sopan dan mengeluarkan kata-kata tak senonoh. Hakim yang sangat tersinggung dengan perbuatan Soto tersebut langsung menambahkan hukuman 30 hari penjara pada Soto. I find you in direct criminal contempt. 30 days in the county jail. Okay, that's fine. 30 days.